Dari tadi kita sudah mendengarkan semua sambutan, saya mungkin tidak panjang, tapi yang mau kita garisbawahi. Kami dari Media Group dan kemudian dari Surya Edukasi Bangsa Foundation. Inilah persembahan kami untuk Indonesia, khususnya untuk generasi muda hari ini yang akan menjadi pemimpin. Insya Allah 20 tahun yang akan datang, yaitu di 100 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia selalu mengalami sekuens 20 tahunan yang penting, seperti kita ketahui. Tahun 1908, dari ruang-ruang kelas Tovia, lahir kebangkitan nasional. Yang kemudian sekuens 20 tahun berikutnya, lahir sumpah pemuda, yaitu kemudian kita peringati sebagai hari sumpah pemuda. 20 tahunan setelah itu, sekuens 20 tahun berikutnya, lahirlah sebuah negara ide bernama Indonesia. 20 tahun sekuens itu terus berulang, dan hari ini sekuens 20 tahun kita adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Siapa yang menerima beasiswa hari ini, siapa-siapa anak-anak kita, adik-adik kita yang kuliah hari ini, adalah yang akan mengalami sekuens 20 tahun ini. Mereka akan memimpin Indonesia di 100 tahun Indonesia Merdeka. Bonus demografi yang kita miliki, yang tidak banyak lagi negara yang memiliki. Semoga kita bisa mengulangi kesuksesan restorasi Meiji tahun 1948, di mana kemudian dalam rangka 20 tahun juga, Jepang bisa menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia. Medcom.id, a part of Media Group Network.